Bupati Siak Al-Fedri bersama Wakapol Resiak, Camat Dayun dan Penghulu Sekecamatan Dayun menghadiri kegiatan GPR Muharram yang dikemas dalam acara Dayun Berselawat. Acara ini berlangsung di lapangan sepak bola kilometer 70 Kampung Dayun, Kecamatan Dayun dengan tema Meraih Berkah Untuk Negeri. Dayun Berselawat bersama Kandarawdi Mustafa merupakan bentuk doa dan pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh ribuan jamaah dari berbagai penjuru. Panitia pelaksana Dayun Berselawat yang juga merupakan penghulu Kampung Dayun, Nasya Nugrik mengungkapkan bahwa acara malam hari ini terlaksana berkat kerjasama dan kolaborasi semua pihak. Penghulu berharap acara Dayun Berselawat ini dapat menjadikan Kampung Dayun sebagai Baldatun Toyibatun Warobun Gofur, yakni sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku dari penduduknya. Sementara itu Bupati Siak Alfedri mengapresiasi terselenggaranya Dayun Berselawat. Alfedri juga memberikan apresiasi kepada penghulu Dayun yang telah berhasil membawa Kampung Dayun menjadi kampung terbaik di Provinsi Riau tahun ini. Bupati Siak menyebutkan bahwa Kampung Dayun pernah meraih juara 1 Anugra Desa Wisata Indonesia di bidang kelembagaan. Selain itu, Bupati Siak Alfedri juga memaparkan makna peringatan Muharram dengan menyatakan bahwa Muharram mengandung banyak peristiwa istimewa bagi para nabi terutama pada tanggal 1 hingga 10 Muharram hingga Asyura. Penghulu Dayun sudah ditetapkan tahun ini sebagai penghulu dan kampung terbaik satu sepulisnya. Tim Liputan mengabarkan.